PSSI mendirikan Yayasan Bakti Sepakbulai Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menyebut itu adalah komitmen PSSI dengan memberikan perhatian khusus untuk mantan pemain timnas Indonesia setelah masa pensiunnya, yang mengalami masalah kesehatan dan perekonomian. Selain itu, yayasan tersebut juga membantu penataan karir pemain timnas di masa depan. Erik Thohir menunjuk Taufiku Rahman Ruki, yang juga merupakan mantan ketua KPK untuk menjadi pembina dan Chandra Hamzah sebagai pengawas Yayasan PSSI. Penunjukan tokoh-tokoh ini demi menjaga kredibilitas Yayasan. Sumber pendanaan Yayasan, PSSI sudah membentuk PT Garuda dengan pembagian adil 95% milik PSSI dan 5% milik Yayasan. Perusahaan Garuda akan melakukan den-vinden per 3 bulan. Selain itu, Yayasan juga akan mendapatkan donatur dari tokoh masyarakat, organisasi, perusahaan yang peduli dengan perkelajutan nasib timnas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.